Sotera pasangan bakal calon bupati dan calon wakil bupati Sarolangun Jalur Independen, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, resmi mendaftarkan diri ke KPU pada hari pertama pembukaan pendaftaran. Kedatangan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati yang mengusung visi-misi Sarolangun Mantap ini diiringi ribuan masa simpatisan dan tim sukses. KPU Sarolangun membuka pendaftaran baca bub-baca wabub selama 3 hari kerja, mulai 27 hingga 29 Agustus 2024. Pada hari pertama pendaftaran, pasangan baca bub-baca wabub Jalur Independen, Muhammad Madel dan Nur Muhammad Agus, menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan baca bub-baca wabub yang mengusung visi-misi Sarolangun Mantap ini diiringi ribuan masa simpatisan dan tim sukses. Ketua KPU Sarolangun, Ahmad Mujarid, mengatakan pasangan baca bub-baca wabub Muhammad Madel, Nur Muhammad Agus telah menyerahkan dokumen syarat pencalonan ke kantor KPU. Meski belum dilakukan verifikasi oleh tim verifikator terkait keapsahan, namun sejumlah dokumen yang diajukan oleh pasangan Muhammad Madel, Nur Muhammad Agus, telah dinyatakan persyaratannya lengkap. Kalau untuk secara umum, menjadi pasangan pertama yang mendaftarkan diri ke kantor KPU Sarolangun. Kedatangan pasangan baca bub-baca wabub yang mengusung visi-misi Sarolangun Mantap ini diiringi ribuan masa simpatisan dan tim sukses. Ketua KPU Sarolangun, Ahmad Mujarid, mengatakan pasangan baca bub-baca wabub Muhammad Madel, Nur Muhammad Agus, telah menyerahkan dokumen syarat pencalonan ke kantor KPU. Meski belum dilakukan verifikasi oleh tim verifikator terkait keapsahan, namun sejumlah dokumen yang diajukan oleh pasangan Muhammad Madel, Nur Muhammad Agus, telah dinyatakan persyaratannya lengkap. Kalau untuk secara umum, di Silon, ya lengkap dan bisa kita terima, cuman tetap kita cek keapsahan terkait setiap perkas-perkas di tahapan perminasi Sarolangun. Dalam proses pendaftaran, KPU Sarolangun membatasi 15 rombongan paslon yang masuk ke arena aula utama, sementara pendukung lainnya berada di tenda di halaman KPU. Pihak keamanan melakukan penjagaan ketat agar proses pendaftaran berjalan aman dan lancar. Edi Kusnadi, TVRI Jambi, melaporkan.